Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman semua masih bareng saya Ahmad Ridwan di golok pribui channel Dimanapun teman teman semua berada Semoga dalam keadaan sehat Warah hafiat dan juga dilancarkan Dalam setiap aktivitasnya Terima kasih juga buat teman teman Yang sudah like share komen And subscribe juga Sukses berkah untuk teman teman semuanya Oke ini yang pertama Update pesanan dulu dari Bang Pajri di balik papan utara Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Buat bang Pajri yang sudah Custom di golok pribui Mudah mudahan Pisaunya bermanfaat Dan juga ditambah tambah keberkahan rezekinya Sehat sekeluarga Amin ya roba alamin Untuk sarungnya ini pakai Kaidek ya Kaidek ori Warnanya ini army ya Hijau army Langsung aja kita spill Bilahnya ya Oke ini dia pisau nya Kita mulai dari handle nya dulu ya Handle nya ini pakai mikarta Kalau pakai mikarta lebih Keset ya Nggak licin Pakai baut juga Jadi nanti Kalau teman teman mau bersihin pisau nya Jadi lebih maksimal ya Bisa dibongkar pasang Lebih memudahkan dalam perawatan Untuk handle bagian bawah juga ini Mulus Rapi Tidak kasar ya Halus Bagian punggung juga Demikian ya Rapi Di bagian punggung Di pangkal bagian punggung juga Ada sedikit Cowakan ya Dan ini ada fungsinya juga Jadi kalau sedang kita pakai pisau nya Buat tahanan ke jempol ya Dan ini lebih nyaman ya Lebih nyaman Power nya juga Lebih dapet ya Spesifikasi bilahnya Panjang 8 cm Terlebar 2,5 Dan Kedobalannya mencapai 3 mili Panjang totalnya Atau overall Dari Ujung ke ujung Tanpa sarung Totalnya 18 cm Bahan bilahnya ini Dari Bohler K110 Yang mana untuk Bohler K110 ini Ketahanan terhadap karatnya Cukup Baik juga Karena ada di 13% Untuk kandungan Chromium nya Jadi lebih ketahan karat ya Bukan anti karat Sesultan apapun bilahnya Kalau tidak dirawat Seiring berjalan waktu Pasti akan muncul Karat atau korosi ya Tapi kan Logikanya Kalau pisau mahal Tidak mungkin ya Kalau tidak dirawat Beda dengan bahan Limbah ya Seperti bayaper Itu rentang waktu Berkaratnya Sangat cepat ya Jadi harus lebih ekstra Untuk perawatannya Jadi kesimpulannya Bila itu tergantung Dari perawatannya Dari segi ketajaman juga Cukup awet ya Untuk Bohler K110 ini Tidak mudah tumpul Ketahannya cukup bisa diandalkan ya Baik untuk sumbeli Ataupun Buat Boost Crab Finishing bilah satin Bilahnya Molus ya teman-teman Cakep Ganteng pokoknya Oke kita Tes dulu Ketajamannya sebelum Dikirim untuk Memastikan saja ya Kita cek media Kertas saja sudah cukup ya Kita coba Untuk ketajamannya ini Sudah cukup halus Ringan Tidak berat ya Kena kertas Dan nyaris Tak terdengar Oke ini yang pertama Pesanan dari Bang Pajri Berikutnya Ini masih pesanan Beliau juga Warnanya Lebih cerah ya Warna Oren Kita spill dulu Bilahnya Untuk Spesifikasi bilahnya Masih sama Dengan yang Tadi ya Dengan yang pertama Dari mulai Bahan yang digunakan Ini masih Boleh K1 K1 K0 Panjangnya Lebar Ataupun Tebal Berikut Ketajamannya Semuanya Sama ya Supaya Lebih Abdul Kita tes dulu ya Sebentar Kita tes Ketajamannya Sebelum Dikirim Oke ini Ketajamannya Sudah Ajib ya Sudah Maknyos Sudah Joss ya Halus Merata Ketajamannya Sudah Dimarking Juga Sesuai Dengan Nama Bahan Bilahnya Buah Lerkas 110 Kini Yang kedua Pesanan Dari Bang Pajri Jangan khawatir Buat teman-teman Yang minat Yoga Ini Masih ada Tiga Lagi Dua Warna Orange Satu Lagi Warna Hitam Untuk Salung Handlenya Dan Handlenya Warna Ijo Lumut Kita Spill Dulu Sebentar Supaya Lebih Ajib Jadi untuk Handlenya Ini Warna Ijo Teman-teman Ijo Lumut Bukan Hitam Ijo Lumut Sarungnya Warna Hitam Kaydek Juga Masih Bongkar Pasang Pake Baut Supaya Lebih Maksima Perawatannya Untuk Bilahnya Semua Sama Speknya Dari Panjang Lebar Tebal Baik Bahan Yang Gunakan Ini Masih Boler K110 Untuk Ketajamannya Tidak perlu Dicek Karena Tadi Sudah Cukup Insya Allah Semuanya Ketajaman Sama Ketajamannya Sudah Siap Pake Pokoknya Next Yang terakhir Ini Warnanya Biru Biru Tua Atau Biru Dongker Dari Sarungnya Sampai Ke Handle Kita Cek Dulu Bilahnya Kita Spill Oke Kita Mulai Dari Handle Dulu Ini Pake Honeycomb Bukan Pake Mikarta Double Pin Sudah Pake Kuningan Juga Cuma Ini Sudah Dipaten Kan Gak Bisa Bongkar Pasang Spesifikasi Bilahnya Panjang 7 cm Terlebarnya 2,6 Dan Tebalnya 3 mili Untuk Jaketnya Ini Pake Stainless Dan Core Pake PG10 Damaskus Untuk Bahan PG10 Ini Setaranya Sama Baja Bowler N690 CO Untuk Bagian Punggung Maupun Bagian Handle Bagian Bawah Ini Sudah Rapi Pohon Sudah Ajib Tentunya Siap Menemani Perjalanan Teman Teman Semua Ini Mudah Dibawa Simple Elegan Dan Ini Untuk Demasusnya Tembus Sampai Ke Ujung Langsung Aja Kita Tes Dulu Ketajamannya Insyaallah Ini Ketajaman Sudah Oke Sudah Siap Oke Teman Teman Terima Kasih Atas Waktunya Apabila Ada Info Yang Kurang Lengkap Silahkan Di Jabri Saja Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Tetap Semangat Assalamualaikum Wb